Para sahabat menceritakan bahwa mereka ketika belajar sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sepuluh ayat guru mereka baca, mereka hafal, mereka tedaburi, mereka pahami, kemudian mereka amalkan Sudah sempurna, ya sudah bagus hafalannya, bisa mereka mengamalkannya, kemudian mereka tambah kepada sepuluh ayat berikutnya Begitulah dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mempelajari Al-Quran Nah bagaimana kalau seandainya ada orang yang dia fokus tahfiz Al-Quran Ataupun dia bukan tahfiz Al-Quran tapi dia orang yang bersemangat untuk membaca Al-Quran Mana lebih utama dia membaca Al-Quran atau dia menghapal-hapalan yang baru atau dia ya menguatkan hafalan yang sudah ada Tentunya ya Nabi mengatakan bahwa hafalan itu ya bagaikan yang perlu, yang harus dikuatkan Yang harus dikuat, dia pegang kuat-kuat, karena dia akan mudah lepas, mudah hilang, mudah lupa Maka sebaiknya bagaimana dia kuatkan terlebih dahulu hafalan dia Kalau sudah mutkin, sudah kuat, mungkin dia bisa menambah dengan hafalan yang baru Karena dikhawatirkan, iyalah dia menambah hafalan baru, kemudian melalaikan hafalan yang lama ini Enggak dia merojah, enggak dia kuatkan, hingga akhirnya bagaimana? Yang lama hilang, yang baru pun tidak kuat, akhirnya bagaimana? Dua-duanya hilang Allah Ta'ala A'ala